Shalom, kita berjumpa kembali dalam interlude Time to Stop and Listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan sebuah lagu, Yesus Aku di Tanganmu. Kau mendengar keluhanku Engkau melihat air mataku Engkau mengenai isi hatiku Yesus Aku di Tanganmu Engkau mendengar keluhanku Engkau melihat air mataku Engkau mengenai isi hatiku Yesus Aku di Tanganmu Tak dapat ku duga Betapa dalam kasihmu air mataku Kau tampung dalam kirbatmu Tuhan ku bersyukur Kasihmu ada bagiku Tak berubah Sampai selamanya Tak dapat ku duga Tak dapat ku duga Betapa dalam kasihmu air mataku Tak berubah Sampai selamanya 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 Amsal pasal 10 ayat 24 sampai 25 berkata demikian Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan Bila taufan melanda lenyaplah orang fasik Tetapi orang benar adalah alas yang abadi Nah saudara sekalian Orang fasik dan orang benar Sebenarnya sama-sama tahu Ketika mereka melawan firman Tuhan Mereka dapat hukuman apa Dan ketika mereka taat pada firman Tuhan Mereka dapat berkat apa Mereka sama-sama tahu Tetapi apa bedanya Bedanya adalah demikian Orang fasik meskipun gentar atau takut terhadap hukuman dosa Tetapi Mereka tidak punya cukup hikmat Untuk memanfaatkan kegentaran atau ketakutan itu Untuk menekan dan mematikan keinginan-keinginan yang berdosa Pikiran dan keinginan yang melawan Tuhan Nah biasanya mereka Tidak mau susah Ketika mereka mentaati firman Tuhan Maunya menjalani hidup yang mudah saja Dan mereka tidak peduli Meskipun mereka harus melawan firman Tuhan Sebaliknya orang yang benar Dia mengerti ketika dia melanggar firman Tuhan Dia bisa dapat hukuman kan Dan Dia pilih untuk taat firman Tuhan Dia pilih untuk sulit Menerita ketika dia mentaati firman Tuhan Daripada menerita belakangan Gara-gara melanggar firman Tuhan Jadi Lebih bagus Lebih enak Meneritakan ataat firman Dan endingnya dapat berkat Daripada Bersenang-senang sementara Karena melanggar firman Tuhan Endingnya Hukuman yang berat menanti Jadi ada waktu untuk hukuman Tuhan maupun berkat itu diterima Sudah Sepantasnya Ya Itu terjadi Diterima oleh orang fasik Maupun orang benar Nah sekarang pilihan di tangan kita Tuhan mengerti hati kita Tuhan kenal hati kita Apakah kita ini termasuk orang yang fasik Atau orang yang benar Tahu apa yang salah Apakah Kita takut dengan hukuman Tuhan Jika kita punya rasa takut akan hukuman itu Sepantasnya lah kita gunakan Hal itu Untuk menekan pikiran dan keinginan yang berdosa Pilihlah hidup Taat pada firman Tuhan Meskipun harus sulit hari-hari ini Tetapi Ujungnya sana nanti Berkat Tuhan yang luar biasa itu Menanti kita Tuhan kenal hati kita Biarlah kita selalu ada dalam tangan Tuhan Di dalam jalan Tuhan Tuhan Yesus memberkati